Intro Rasa penasaran saya memuncak dengan banyaknya chips di pohon Ketika saya mengunjungi kota Guangzhou Saya pun tidak tahan dan akhirnya bertanya Kepada salah seorang pemimpin perusahaan China Chemical Yang mengundang saya waktu itu Yang didadanya ada pin komunis Saya rasanya yakin dia pejabat penting di partai Dan juga melihat posisinya tertinggi Di perusahaan yang saya sedang kunjungi ini Mengapa saya tahu dia memiliki posisi tertinggi? Ada kebiasaan di China, di Tiongkok Dimana posisi orang terpenting itu Duduknya biasanya agak menyamping dari sisi utara Itulah posisi terhormat seseorang Di saat sebuah meeting resmi Jadi saya bertanya kepadanya Mengapa di setiap pohon yang saya kunjungi Di kota ini ada chipsnya pohon tersebut? Pertanyaan sederhana ini ternyata dijawabnya dengan panjang Dia memulai dengan bercerita Untuk memutar roda ekonomi Maka setiap anak negeri harus membuat sebanyak-banyaknya proyek Bahkan proyek yang tidak masuk akal sekalipun Selama ada manfaatnya buat masyarakat Dan menyelesaikan problem Pasti dibiayai Pohon tadi hanya untuk mengecek kadar oksigen Chipsnya dan data minor lainnya Namun nampaknya penting Karena itu menumbuhkan faktor ekonomi Karena itu proyek itu dibiayai oleh negara Saya pun bertanya Yang maksudnya dibiayai itu apa? Dia melanjutkan menjawab Penciptaan uang di China berbasis proyek Dan proyek ini harus berlapis-lapis Hingga 10 lapis kalau perlu Kalau tidak ekonomi tidak berputar Kembali saya agak bingung Maksudnya bagaimana? Tolong bisa dijelaskan lebih lanjut Kita punya istilah sendiri For the sake of discussion, oke? Katanya Jadi kita tidak menggunakan bahasa yang umum maksudnya Oke, saya bilang Dia melanjutkan Kalau negara cetak uang Anggap itu adalah M0 Lalu uang tersebut diberikan kepada bank Jadi M1 Lalu disalurkan kepada pengusaha Jadi M2 Pengusaha tadi membeli tanah Jadi M3 Pemilik tanah tadi yang menerima uang tadi Membeli sebuah pabrik Jadi M4 Uang jualan pabrik tadi dibelikan tanah lagi Membangun usaha baru Jadi M5 Lalu dia membelikan mobil Lalu terus menjadi M6 M16 Bahkan M20 Pokoknya minimum M12 ke atas Itu maksudnya Lalu selagi dia bicara Kepala saya membayangkan sebuah diskusi Beberapa bulan yang lalu Dengan pejabat negara yang menyatakan Setelah M1 di Indonesia Di bank tersebut Disalurkan ke M2 Uang tadi oleh M2 Dibelikan sebuah tanah Menjadi M3 Lucunya M3 tadi Sudah balik lagi ke bank Jadi M4 nya balik ke bank Pemilik M3 tadi Setelah menerima uang Hanya duduk-duduk Makan bunga bank saja Belanja-belanja cantik Duduk-duduk cantik Itu aja sudah Gak ada lagi yang lain Bagaimana ekonomi bisa muter Kalau M nya di bawah 5 Si pejabat tadi melanjutkan Pembicaranya yang membeliarkan Langunan saya Dia melanjutkan Karena itu dalam strategi Memprint money Dimana di Cina berbasis proyek Proyeknya harus berlapis-lapis Jangan satu lapis Juga kita harus membangun budaya berbisnis Negara harus melonggarkan banyak aturan Namun tetap dikawal ketat melamun Saya kembali melamun Melamun ke Indonesia Bagaimana kalau Indonesia Membuat grand plan strategi nasional ini Melibatkan proyek berlapis-lapis Lebih dari 10 Kayaknya sudah boleh beri money Terima kasih telah menonton!